Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pintar apa kabar semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya jumpa kembali bersama bu guru di YouTube channel guru mandiri pagi hari ini kita akan belajar matematika yaitu menentukan faktorisasi prima namun sebelum kita mulai marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menemukan faktorisasi prima dari suatu bilangan dengan benar anak-anak bagaimana caranya mencari faktorisasi prima kita dapat mencari faktorisasi prima dengan cara membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima bisa menggunakan tabel atau menggunakan pohon faktor nah guru akan ingatkan kembali ya bahwa yang dimaksud dengan bilangan prima itu merupakan bilangan asli yang lebih besar dari angka satu dimulai dari dua ya yang faktor pembaginya adalah angka satu dan bilangan itu sendiri nah tentunya kalian masih diingat apa itu yang dimaksud dengan bilangan prima contoh bilangan prima itu dimulai dari dua ya yaitu 2 3 5 7 11 13 17 19 dan seterusnya yaitu bilangan yang faktor pembaginya adalah angka satu dan dan bilangan itu sendiri ya baiklah kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal yang pertama yaitu tentukan faktorisasi prima dari bilangan 36 sebelumnya guru akan ingatkan kembali bahwa bilangan prima itu dimulai dari dua 3 5 7 11 dan seterusnya ya nah bilangan prima ini akan kita gunakan sebagai pembagi dari bilangan yang akan kita cari faktorisasi primanya nah kita akan mulai mencari faktorisasi prima dari bilangan 36 disini kita tuliskan 36 kemudian kita akan bagi dengan bilangan kita mulai dari angka 2 ya 36 dibagi 2 itu sama dengan 18 lalu 18 ini kita bagi kembali dengan 2 yaitu 9 nah 9 bisakah dibagi dengan 2 ya karena tidak bisa maka kita akan menggunakan bilangan prima selanjutnya yaitu 3 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3 nah kita sudah mendapatkan faktorisasi prima dari bilangan 36 yaitu 2 2 3 3 kita tuliskan seperti ini ya 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 nah anak-anak kita sudah dapatkan ya jadi faktorisasi prima dari 36 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 nah seperti ini perkaliannya kemudian kita akan sederhanakan menjadi bilangan seperti ini 36 sama dengan 2 pangkat 2 karena disini 2 nya ada 2 oleh karena itu 2 pangkat 2 kemudian dikali dengan 3 pangkat 2 nah karena ini 3 nya juga ada 2 ya maka kita tuliskan 3 pangkat 2 jadi anak-anak faktorisasi prima dari 36 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 nah mudah sekali bukan anak-anak? selanjutnya kita masuk contoh soal yang kedua tentukan faktorisasi prima dari bilangan 54 nah kita tuliskan disini ya sebagai pengingat bahwa bilangan prima dimulai dari 2 kemudian 3, 5, 7, 11, dan seterusnya kita akan membuat faktorisasi prima dari 54 nah kita akan mulai ya 54 ini kita akan bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2 54 dibagi 2 hasilnya adalah 27 kemudian 27 bisakah dibagi dengan 2? jika tidak bisa maka kita akan membaginya dengan bilangan prima yang kedua yaitu 3 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9 nah selanjutnya 9 apakah bisa dibagi dengan 2? nah karena tidak bisa kita akan membaginya dengan 3 jadi 9 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 3 nah kita sudah dapatkan faktorisasi prima dari bilangan 54 yaitu 2, 3, 3, dan 3 selanjutnya kita akan tuliskan bentuk perkaliannya yaitu 54 sama dengan 2 x 3 x 3 x 3 x 3 nah karena disini ada bilangan yang sama kita akan tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat ya 2 x 3 x 3 x 3 x 3 itu kita dapatkan dari sini anak-anak 2 x 3 x 3 x 3 x 3 jadi kita akan tuliskan dalam bentuk berpangkatnya yaitu 54 sama dengan 2 karena 2 nya ada 1 jadi 2 nya tidak perlu kita pangkatkan cukup dituliskan 2 saja kemudian dikali dengan 3 x 3 karena disini 3 nya ada 3 1, 2, 3 maka kita tuliskan 3 x 3 jika 3 nya disini ada 5 maka kita tuliskan 3 x 5 atau misalnya 3 nya ada 7 maka kita tuliskan 3 pangkat 7 nah karena disini 3 nya ada 3 maka kita tuliskan 3 pangkat 3 nah jadi anak-anak faktorisasi prima dari bilangan 54 itu adalah 2 x 3 pangkat 3 selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga coba kalian tentukan faktorisasi prima dari bilangan 60 nah kita tuliskan disini nah kita tuliskan disini bilangan primanya ya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ini sebagai pengingat saja nah kita langsung saja mencari faktorisasi prima dari bilangan 60 kita tuliskan 60 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2 apakah 60 bisa dibagi 2? ya bisa hasilnya adalah 30 selanjutnya 30 ini kita akan bagi dengan 2 hasilnya yaitu 15 nah kemudian 15 kita bagi lagi ya apakah 15 ini bisa dibagi 2? jika tidak maka kita akan menggunakan bilangan prima yang kedua yaitu angka 3 jadi 15 dibagi 3 itu hasilnya adalah 5 nah kita sudah mendapatkan faktorisasi prima dari 60 ya yaitu 2 2 2 3 dan 5 kita akan tuliskan bentuk perkaliannya 60 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 nah seperti ini ya anak-anak perkalian ini kita dapatkan dari pohon faktor yang sudah kita buat yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 nah kemudian kita akan tuliskan bilangan berpangkatnya ya yaitu 60 sama dengan 2 pangkat 2 karena disini 2nya ada 2 jadi kita tuliskan 2 pangkat 2 kemudian dikali dengan 3 dikali dengan 5 karena disini 3 dan 5nya hanya 1 jadi kita tidak menuliskan pangkatnya ya cukup tuliskan 3 dan 5 saja nah anak-anak jadi faktorisasi prima dari bilangan 60 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 nah mudah sekali bukan anak-anak untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan kuncinya adalah kalian harus hafal perkalian dan juga bisa pembagian agar kalian mudah dalam mencari faktorisasi prima dari sebuah bilangan nah untuk latihan kalian di rumah coba kalian tentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan pohon faktor seperti yang tadi sudah bu guru jelaskan ya bilangan yang harus kalian cari faktorisasi primanya adalah 20, 42, 56, 84, dan 90 kerjakan seperti contoh yang sudah bu guru berikan ya kerjakan dengan tepun dan teliti demikianlah pembelajaran kita pagi ini ya anak-anak semoga bermanfaat untuk kalian semuanya sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya salam sehat dan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh